Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial Excel khusus akademik, khusus mahasiswa, yang nantinya berguna untuk melakukan analisa data atau pengolahan data, data karakteristik dari responden. Dalam tabel Excel ini, ada dua variable yang kita gunakan, yang kemudian nanti kita kelompokkan. Contohnya nanti hasilnya seperti ini, nanti saya akan membuat ke sheet yang baru, kemudian kita akan mempraktekan. Dalam tabel ini ada tingkat pendidikan, kemudian tingkat pendapatan. Contohnya di responden 1, di dalam responden 1, ini tingkat pendapatannya 1 juta, kemudian dengan tingkat pendidikan SMA, kemudian responden 2, dengan tingkat pendidikan SD, tingkat pendapatannya 150 ribu, responden 3, tamatan SMP, dengan tingkat pendapatan 300 ribu, responden 4, dengan tingkat pendidikan S1, tingkat pendapatannya 3 juta, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mengelompokkan data ini, tingkat pendidikan, kita kelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, dengan tingkat pendapatannya. Jadi, berapa tingkat pendidikan SMA, yang memiliki pendapatan 1 juta? Atau misalnya, tingkat pendidikan SMA, total pendapatannya berapa? Keseluruhan responden. Atau kita akan mencari, tingkat pendidikan SMA, rata-rata pendapatannya berapa? Tingkat pendidikan SD, rata-rata pendapatannya berapa? Tingkat pendidikan SMP, rata-rata pendapatannya berapa? Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara yang cepat, dengan rumus yang saya akan tunjukkan, yaitu namanya pivotable. Kalau respondennya sedikit, agak mudah dengan cara manual. Dengan cara yang lain. Tetapi kalau respondennya banyak, akan memperlama dalam pengolahan data. Oleh karena itu, kita membutuhkan cara yang cepat dengan satu rumus, yaitu rumus pivotable. Kemudian, melalui rumus itu, akan menghasilkan jumlah pendapatan berdasarkan tingkat pendidikannya. Atau jumlah rata-rata pendapatan berdasarkan tingkat pendidikannya. Oke, kita akan mempraktikannya pada sheet berikutnya. Nah, di sheet latihan ini, kita akan menggunakan sama dengan tabel yang tadi, yaitu terdapat dua variable, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Kemudian kita klik salah satunya, apakah tingkat pendidikan atau tingkat pendapatan. Kemudian di insert, kita pilih insert, kita pilih, klik pivotable. Nah, akan muncul selectable ini, secara otomatis terpilih dari sheet 6, kolom A1 sampai dengan A21. Tetapi kita tidak membutuhkan kolom A1 ini. Kita tidak membutuhkan kolom A1 sampai A21. Jadi kita hanya membutuhkan kolom B1 sampai C21, yaitu dua variable ini, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kita bisa gunakan secara manual, kita hapus saja ini, kemudian kita select, atau kita block dari tingkat pendapatan dari B1 sampai dengan tingkat pendidikan C21. Muncul seperti ini. Di sheet 6, di jendela create pivotable ini muncul, terlihat di sini sheet 6, B1 sampai C21. Selanjutnya kita pilih existing worksheet, bukan new worksheet. Karena apa? Karena kita mengharapkan nanti hasilnya itu bukan di sheet yang baru, tetapi di sheet yang ada sekarang ini. Jadi sheet yang ini. Sehingga kita pilih ini, kemudian kita pilih nanti hasilnya akan muncul di mana, di E2. Kemudian OK. Akan muncul seperti ini, jendela yang baru, di mana di jendela yang baru ini, judulnya pivotable fields. Ada dua variable yang muncul, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Tidak ada variable yang lain. Kenapa seperti itu? Karena kita memilih hanya dua kolom tadi ini, yaitu dari B1 sampai C21. Kita block semuanya, sehingga hasilnya di jendela yang baru nantinya, di pivotable fields ini, akan muncul tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Nah, kemudian pendidikan kita akan masukkan ke row, nanti akan muncul hasilnya tingkat pendidikan itu di row. Kemudian di tingkat pendapatan kita masukkan di value atau nilainya. Sehingga nantinya akan menghasilkan atau hasilnya muncul row, yaitu tingkat pendapatan, kategori tingkat pendapatan, dan kategori tingkat pendidikan, tingkat pendidikan berdasarkan kategorinya, dan tingkat pendapatannya. Oke, kita langsung saja pindahkan ini, tingkat pendidikan ke row, kemudian tingkat pendapatan ke value, ke nilainya. Nah, sehingga muncul hasilnya seperti ini, dengan cara yang mudah, cara yang gampang, walaupun sebenarnya penjelasan saya dari awal agak panjang, tetapi hasilnya lebih simple. Dapat hasilnya lebih mudah, lebih gampang, di mana labelnya ini, dari S1, kemudian SD, SMA, SMP, berdasarkan jumlah pendapatannya. Nah, di sini di label ini kita bisa beri label tingkat pendidikan, kemudian, enter, ini kita beri label jumlah pendapatan. Nah, selanjutnya biar rapi, maka kita harus pisahkan ribuannya dengan titik atau bisa koman. Kita gunakan titik. Nah, di sini sudah nampak hasilnya, dan sangat mudah, sangat gampang, dan sangat cepat. Sehingga kita bisa atau mudah menghasilkan tabel olah data atau data yang kita olah berdasarkan analisis deskritif. Jadi, dengan analisis deskritif, ini kita bisa gunakan, menggunakan rumus pivot table ini, dan menghasilkan hasil seperti ini. Pendidikan S1, jumlah pendapatannya yaitu 21.120.000. Tingkat pendidikan SD, jumlah pendapatan tingkat pendidikan SMA, jumlah pendapatan 6.110.000. Tingkat pendidikan SMP dengan jumlah pendapatan sebesar 3.602.000. Nah, di sini terlihat dari tabel ini, maka menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tertinggi adalah tangatan S1, kemudian yang terendah SD. Yang kedua adalah pendapatan tertinggi kedua dengan tingkat pendidikan SMA. Yang ketiga adalah SMP. Jumlah total pendapatan yaitu sebesar 30.982.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari tidak hanya jumlah pendapatannya, tetapi kita akan mencari rata-rata pendapatannya. Jangan lupa ya, diklik di sini, salah satu variabelnya. Kemudian kita masuk, klik insert, pivot table. Muncul jendela baru, yaitu yang namanya create pivot table. Kemudian kita pilih select table, yaitu di mana select table ini akan memblok secara otomatis keseluruhan dari A1 sampai C. Tetapi karena kita butuhkan hanya dua kolom, yaitu B1 sampai C21, maka kita hapus saja ini, kemudian kita lakukan cara manual, seperti ini. sehingga menghasilkan keseluruhan 2 variabel yang kita blok dari sheet 6, yaitu B1 sampai C21. Kemudian kita pilih existing worksheet, yaitu hasil, nanti akan muncul, atau lokasi hasilnya, yaitu berada di sini, di sheet 6 ini. Kemudian kita pilih, kita klik di sini, kursornya, di lokasi ini, location. Kemudian kita klik di salah satunya ini, yaitu di E8, akan muncul sheet 6 di E9, yang nantinya lokasi hasilnya itu berada pada E9. Kemudian OK, akan muncul jendela baru yang namanya pivot table fields, di mana terdapat 2 variabel, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, kita akan masukkan ke row, supaya nanti hasilnya seperti ini. Jadi di row itu, di kolom itu, tingkat pendidikan berdasarkan kategorinya, yaitu S1, SD, SMP, dan SMA. Dan nanti kita akan memasukkan tingkat pendapatan di value, yaitu nilai rata-ratanya yang akan dihasilkan berdasarkan kategori tingkat pendidikan tadi. Oke, kita masukkan saja di sini tingkat pendidikan di row, kemudian pendapatan di value. Nah, di sini, di value ini kemudian kita pilih di sum of, kita akan ganti, kita pilih value, field setting, akan muncul jendela baru, yaitu value, field setting, yang akan kita pilih average, atau rata-ratanya. Oke, dengan cara yang mudah, maka kita akan menghasilkan atau mendapatkan hasil tingkat pendidikan berdasarkan kategori rata-rata pendapatannya. Kita labelkan saja di sini, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan rata-rata pendapatan. Nah, ini tidak hanya disebut sebagai mengkategorikan dua variable, tetapi kita bisa menghubungkan. Jadi, selain mengkategorikan dua variable, tetapi juga bisa menghubungkan dua variable tersebut berdasarkan kategorinya. Kita menghubungkan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatannya, atau rata-rata pendapatannya. Nah, selanjutnya, kita akan mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Gampang saja, tinggal kita ubah di sini sebenarnya. Cara ini, kita klik di sini rata-rata pendapatan tadi, kemudian muncul atau kita pilih value field setting, kemudian kita cari saja di sini nilai minimumnya berapa. Maka dihasilkan nilai minimumnya seperti ini. Kita pisahkan antara ribuannya. pendapatan minimum S1 yaitu Rp1.100.000. Pendapatan minimum tamatan SD yaitu Rp150.000.000. Pendapatan minimum untuk tingkat pendidikan SMA yaitu Rp1.000.000. pendapatan minimum untuk tingkat pendidikan SMP yaitu Rp300.000.000. Dengan cara ini, maka kita mudah dalam melakukan pengolahan data untuk karakteristik responden, bisa, atau identitas responden, atau variable lainnya. Bisa kita gunakan dengan cara cepat seperti ini. Dengan cara mengelompokkan berdasarkan kategorinya untuk beberapa variable, dan menghubungkan antara satu variable dengan variable yang lain. Oleh sebab itu, jangan lupa sekali lagi di subscribe, bunyikan loncengnya, agar sahabat semua mendapatkan informasi seputaran tutorial Excel khususnya bagi mahasiswa. Excel Akademik. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.